Sebuah gudang penyimpanan kardus dan triplex di kawasan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Jawa Barat, hangus terbakar pada Senin malam. Proses pemadaman terkendala karena akses petugas mencapai titik api sangat terbatas. Kebakaran hebat melanda sebuah gudang triplex dan kardus di kawasan Soekarno-Hatta, Kota Bandung pada Senin malam. Kebakaran api dengan cepat membakar habis hampir semua isi gudang. Proses pemadaman terkendala. Selain akibat material mudah terbakar di dalam gudang, akses para petugas untuk memadamkan api juga sangat terbatas. Sekuat tenaga, petugas pemadam kebakaran mengupayakan agar api tidak merambat kebangunan di sekitarnya. Sedikitnya, 11 truk pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Karena akses berjalan untuk masuk ke anggotanya susah, tidak ada. Karena satu pintu, yang dimana kiri kanan ini adalah penggunaan yang tersekat oleh BNB, yang semuanya tertutup. Nah, ini sulitannya tidak. Sehingga kita mengisolasi, jangan sampai berupaya api ini menjadi perabatan. Belum ada laporan jatuhnya korban jiwa ataupun luka akibat kebakaran ini. Namun pemilik gudang mengalami kerugian yang cukup besar. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung, Jawa Barat.